Stargazer ini sudah dianggap dengan Hyundai Smart Send ya, salah satunya adalah mobil ini bisa mengikuti marka jalan, yang penting marka kiri kanan jalan ada, itu mobil akan mengikuti gitu loh, keren deh, termasuk juga ada namanya line keeping assist, fungsinya itu kalau misalkan kita main belok kanan atau kiri, ambil pindah lajur tanpa nyalain lampu send Oke guys, jadi karena keterbatasan waktu, jadi saya nggak bisa keluar, cukup di sini aja ya, jadi ini adalah untuk tombol cruise control, jadi kalau kita pencet, ini otomatis minimal 30 km per jam, kita bisa lepas gas, bener-bener lepas gas, terus kalau naikin turunin tinggal di sini, pencet ke atas, nurunin tinggal dari sini, terus misalkan gini loh, ini kan belum adaptif cruise control nih, jadi kalau kecepatan misalkan 30 km per jam, atau 60 km lah ya, 60 km per jam, Terus mobil depan berhenti nih, kita pencet ini aja, fungsi untuk cruise control nih hilang, tapi kesimpan, terus otomatis kita injekan seperti biasa nih, terus kayaknya, eh udah deh, di depan udah jalan, kita bisa pakai cruise control lagi, kalian tinggal pencet ini, lalu kendaraan akan terset semua ke kecepatan semula yang disimpan tadi pertama, ya, oke, semoga mengerti, terus ini untuk pencet oke-oke untuk pengaturan menu, yang ini untuk mengaktifkan yang lane following, assist Jadi di Stargazer ini, sudah dianggap dengan hd smartsend ya, salah satunya adalah, mobil ini bisa mengikuti marka jalan, yang penting marka kiri kanan jalan, ada, itu mobil akan mengikuti gitu loh, keren deh, termasuk juga ada, namanya lane keeping assist, Oke, fungsinya itu, kalau misalkan kita main belok kanan atau kiri, ambil pindah lajur tanpa nyalain lampu, nanti ada bunyi, bibi, bibi, berisik, pokoknya mobil ini berisik banget, buat kalian yang nggak bisa menyetir dengan aman, dengan apa ya, ngikutin aturan deh, Oke, jadi kalau misalkan kalian untuk protes, aduh, Stargazer rapel amat sih, berarti ada yang salah dengan cara mengemudi Anda, setuju dong, karena semua fungsi fitur ini adalah untuk keamanan, ya, oke, terus sebelah kiri ini untuk voice comment, Nah, kita pencet dan tahan ya, tuh, ini ada voice commentnya, tuh, itu biasa bergabung nanti kalau sudah connect sama Android Auto, Apple CarPlay, ini next time aja bakalan panjang, ini untuk volume kiri kanan, atas bawah, ini untuk matiin, mencet telepon, ini untuk start tombol favorit, kayak gitu loh, nanti next aja, saya cuma mau bahas ini aja, yang ini banyak banget sih, kita langsung aja nih, ini begitu kita pencet, ini bisa buat geser-geser gitu loh guys, nih, Ini di I, ini ada TPMS, tire pressure monitoring system, jadi kalian nggak perlu turun ke mobil buat ngecek berapa sih tekanan bannya sekarang, terus kalau kalian pengen tau berapa tekanannya tuh ada di sini guys, nih, tuh, sini loh, tuh, ya, depan itu 33, belakang 36, ya, tuh, ada di sini, ada di sini loh, udah ya, tapi kalau di ini, di stargazer sama kereta ini ada TPMS nih guys, Jadi tinggal pencet ke huruf yang ini nih, yang I ya, I, tapi ini baru muncul pada saat kalian pakai berkendara, nanti dia akan muncul, kita geser lagi ke gambar yang kayak garis-garis ini adalah, lane capping assist, lane ini, lane followingnya, ini nggak bisa, karena mobilnya lagi diem, makanya next time nanti saya bikin videonya aja ya, geser lagi ke ini, informasi BBM, tuh, ya, drive info, ya, semuanya ada di sini, average BBMnya berapa dan segala macem gitu, kita pencet lagi, geser ke setting, nah, setting inilah yang banyak banget, yang banyak orang pengen tau nih, setting pertama, ini di sini kan, itu geser-geser gini loh, geser-geser, nih, oke-nya tinggal pencet gitu loh, kita pertama ke driver assistant, kita pencet, nah, ini ada warning volume, kita mau bikin high, atau medium, atau low, medium aja lah ya, oke, oke, lalu pilih bawahnya tuh, driver attention warning, itu ada apa aja, leading vehicle departure warning, eh, alert ya, jadi misalnya gini loh guys, misalnya, kita di lampu merah, terus di depan kan ada mobil kita nih, terus lampunya, lampu hijau-nya udah nyala, ya, nanti pada saat mobil di depan jalan, di sini tuh akan bunyi pip-pip, artinya, oh iya, di depan udah jalan, tapi di Indonesia sebenernya nggak perlu guys, karena baru lampu merah, lampu merah berganti hijau baru, belum satu detik, kita udah di klaksonis sama mobil belakang, ya, tapi nggak kepake itu juga sih, biasa kepake pas pada saat antrean macet juga sih, kayak gitu ya, terus back lagi, ini ada driving safety, ada apa aja, forward safety, ya, forward safety itu adalah yang, forward safety itu adalah forward, forward collision avoid and assist, jadi misalnya, mobil kita terlalu deket dengan mobil depan, paling ekstrimnya, itu nanti bisa ngeremeh sendiri, atau kalau udah deket banget, dia akan bunyi pip-pip-pip-pip gitu, gitu loh guys, jadi tetep penting ya, nyalain aja, kalau kita mau mati, tinggal pencet, tuh centang hilang, tuh ya kan, ada gambar, hilang, nyala aja, itu penting, forward safety warning, mau bikin LED atau normal, kalau LED berarti deket banget, kita normal aja ya, ada lagi lane safety, kita centang aja dong, lane safety itu pada saat kita pindah lajur, tanpa nyalain lampu sen, dia kan ngebaca marka jalan, dia nanti bunyi-bunyi, berisik pokoknya, padahal penting buat keselamatan ya, lane spot safety, jadi di spion, kadang-kadang nih ya, kalau lagi di tol tuh, sering banget orang nyalip dari bau jalan tuh, suka bikin kaget ya, jadi itu penting banget, dan juga ada motor, mobil ya, atau bahkan pejalan kaki di samping gitu ya, itu juga bantu, dan apalagi kalau pas kita keluar parkir, itu kalau tiba-tiba ada motor mobil lewat, ini bantu ngerem, beneran, penting, safe exit itu penuang belakang, main keluar gitu aja, ada mobil atau motor yang lewat, nanti di sini ada bunyi alarmnya, pip-pip-pip gitu, berisik, jadi kita juga setidaknya menahan untuk penuang belakang, jangan keluar dulu, kayak gitu loh, ya kan, udah semua berarti ya, driver safety-nya oke, sudah nyala semua, banyak ya, terus ada lagi parking safety, begitu kita pencet ada rear cross traffic safety, jadi pada saat mobil mundur, pas parkir ya, ada motor, mobil lewat, ya paling ekstrim ya, mobil ini akan ngerem sendiri, jadi menghindari kalian ditabrak, atau menghindari kalian menabrak orang di belakang, termasuk tukang parkir loh, jadi kemarin ada yang protes kan, iya, ini ganggu banget sampai tukang parkir, ya iya, mobil ini kan nggak bisa ngebaca guys, nggak bisa ngebaca, namanya juga produk global ya, tukang parkir tuh kayaknya cuma di Indonesia doang nggak sih, gitu loh, ya kan, jadi karena ini untuk safety-nya, dikiranya di belakang tuh ada mobil atau motor, makanya di berhenti ngerem, tapi buat gue nggak masalah, daripada kejadian kan, ada lagi ya, klasternya, kita mau klasternya, temanya apa, link to drive, atau tema, temanya apa, kita coba lihat ya, nih, temanya kayak gini, biru, oh nggak nggak, ini aja, link to drive, jadi nanti dia akan berubah-ubah nih, misalkan ya, drive mode-nya yang kita pilih ya, nih, normal kan biru, sport merah, smart to biru lagi, ekonya hijau, ya, oke, ya, nggak apa-apa, link ini aja deh, oke, terus ada lagi, wiper light display, jadi gini loh guys, kalau kita ilangin, nih, yang gini loh, tuh, nggak ada lampunya, nggak ada keterangan, tapi kalau light display kita nyalain, okein, nanti gini, nih, kita puter tuh, ada indikator kan tuh, terlihat sepele, tapi menurut gue itu hal yang penting sih, ini ada lagi, IC road warning, biar nyala aja, jadi biar ada peringatan, welcome sun itu yang pada saat kita nyalain, atau apa segala macam, ada bunyi gitu loh, nggak apa-apa, biar nyala, baik, kita disambut kan, ada lights, lights-nya kita mau pilih, illumination-nya tuh mau dibikin, tuh, sebentar, illumination-nya mau dibikin kayak gimana nih guys, sebentar, naik turunin, illumination-nya mau dibikin apa tuh, 19, udah, biarin terang aja, full, oke, one touch turn sinyal, mau dibikin 5 flash, 3 flash, nih, 3 flash aja deh, gini loh guys, nih, 1, 2, 3, nanti mati sendiri, ya, oke ya, ngerti ya, terus ada lagi, ambience light, brightness, kita mau bikin yang level 4, atau level 3, atau level 2, atau level 1, menurut gue sih, ya, 4 aja deh, biar oke, terus, headlight delay, jadi kalau misalnya, ini on, ini kan, centang kan on ya, artinya, jadi dia nanti yang pada saat kita, posisi mobil di auto, ya, posisi di auto, pada saat kita matiin mesin, lampunya nanti otomatis mati setelah 30 detik, ya, jadi buat nantangin kita jalan, high beam message nyala, jadi kalau misalkan lagi di jalan tol yang lengang, di depan itu misalnya ada, apa, nggak ada kendaraan, lampu akan otomatis jauh sendiri, tapi ketika di depan itu ada mobil, ya, ini kan nyorot ya, nanti lampunya gelap sendiri, lampu kecil gitu loh, oke, udah semua ya, lightnya, back lagi ada apa aja, ada door, pintunya tuh mau auto locknya, enable on shift, atau enable on speed, misalkan ini enable on shift ya, ini saya pindah ke shift ya, injek rem, pindah ke, ini kan nggak terkunci ya, nih, nggak terkunci ya, tuh nggak terkunci, kalau kita pindah D, dia yang ngunci sendiri ya, tuh, ngerti ya, tapi kalau kita enable on speed, masih mau kita pindah gigi D, mobil nggak akan ngunci, tapi baru ngunci pada saat kecepatan sekitar 20 km per jam, oke, itu juga sama dengan auto unlocknya juga, mau pada saat personalnya di P atau di vehicle off, misalkan di P ya, misalkan ya, kita kunci nih, ceritanya di D, kita kunci nih, kan terkunci ya, kita pindah ke P, ya, oke, ngerti ya, jadi unlock sendiri otomatis, remote window yang tadi saya udah praktekin, ya, remote window-nya tadi pake remote aja, oke, ada lagi confidence, confidence itu ada apa aja, ada rear occupant alert, misalnya kita naruh kucing di belakang, terus kita tinggalin gitu, kita lupa, nanti ada bunyi alarm, gitu ya, ada service interval, itu informasi, tuh, kapan service dan selamanya, oke, ada welcome mirror, itu kalau on door unlock, jadi otomatis kalau nggak terkunci, dia ngebuka, kalau on driver itu pada saat kita mendekat tadi saya disambut gitu loh ya, ini biarin aja, centang-centang aja, terus ada wireless charger, kalau di centang ini berarti dia bisa berfungsi, di sini bisa nge-charge, auto rear wiper, jadi kayak misalkan di air, jadi pada saat, nih gini, kita praktekin ya, wiper depan kita nyalain, terus kita masuk gigi mundur, kalian perhatiin ya, wiper belakang dia menyeka ya, ya, otomatis, ya, jadi kalian nggak perlu repot-repot nyalain wiper dan segala macem, karena dia otomatis ya, oke, ada lagi, udah ya, oke, udah, sebentar guys, oke, ada lagi menu units, unitnya mau temperatur unitnya mau dibikin Celsius atau Fahrenheit, Celsius aja, fill economy unit, mau kilometer per liter atau liter per status, kilometer per liter aja, oke, ada lagi tire pressure unit, kita bikin PSI, oke, and then reset, udah selesai ya, menunya udah semua ya, kayaknya, terus ini kasih lihat ya, ini suhunya di sini, ya, biasanya amannya tuh di tengah-tengah, ini odometer, ini suhu luar, ini untuk tangki BBM, letaknya, panahnya di kiri, berarti lubangnya di sebelah kiri, terus ini range-nya bisa jalan sekitar 300 km, ya, terus ini ada apa lagi mas, drive mode-nya nih, tuh, pindah-pindah tuh kayak gini, ya, tapi tenang aja, kalau pasisi misalkan di Eco, ya, misalkan kita tes ya, dari D, terus kita, oh mau nyalip truck nih, geser aja ke kanan, udah langsung berubah jadi mode sport, ya, gitu, naik turunin giginya, tinggal geser ke atas, ke bawah gitu ya, oke, mantep ya, and then, bonusnya, kasih bonus deh, nih tombol AC-nya banyak banget, ini untuk blower AC, atas-bawah, ini ventilasi AC, sirkulasi udara dalam, kalau dipencet ini, udara luar masuk, ini front defogger, jangan bingung, kalau kalian pencet defogger, AC ke arah sini mati, AC-nya tuh ke sini, jadi ingin menghilangkan embunnya di sini, ya, terus ini semburannya banyak banget, atas-atas bawah, bawah dan defogger depan, ya, terus ini untuk matiin, bikin auto, eh, bikin auto, hasilnya mati, blower doang, udah, ini matiin, udah guys, gitu, gampang ya, oke, ada ambien slide-nya, terus ini untuk apa, ini tuh matiin traction control, jadi kalau pada saat kita pencek, di sini muncul traction instability control limited, jadi dibatasin, jadi, kalau misalnya kita pas lagi keselip, ya, di jalan berlumpur, matiin aja, tapi sebenarnya kalau kita udah matiin mesin, nyalain lagi deh, statusnya kembali on semua sih, gitu, oke, terus, cara ngerubah audio bagaimana mas, bahasanya dari sini guys, nih, ya, kita pencet home, pengaturan, lalu general, ini bahasanya kita bisa pilih dari sini loh, language-nya, mau dibikin bahasa Indonesia, tuh misalkan ya, ini ntar berubah pakai bahasa Indonesia semua tuh, info terkumpul ya, kuncinya dari sini, berubah semua, ya, tuh ya, Oke, dead, pakai GPS time, terus, ini ada lagi, kita bisa cek arah kiblat, ini kiblat, ini, ngadep darat, menu, arah kiblat, terus mencet display off juga bisa kayak gini, tuh, tapi ini tetap muncul, ya, oke, terus ada lagi, yang, ini valemode, tuh, dua kali ya, gitu doang, 1, 2, 3, 4, 1, 2, nanti dia otomatis, tuh, valemode has been activated, tuh, ya kan, tuh, nggak bisa ngapa-ngapain, tuh, ketahuan mau beliin, dipakai jalan berapa, kalau mau buka tinggal masukin pasport aja, udah, ya, videonya sampai di sini dulu, kalau misalnya kalian pengen dibuatin video tentang apa, tinggal komen aja, kalau mau nanya harga, boleh telpon ke sini, atau langsung berkunjung ke Hyundai City Store, Somo Karawaci, ya, ketemu dengan Teguh, ya, jangan lupa subscribe, ya, jangan lupa subscribe, kalau misalnya pengen tahu informasi terkini, informasi berkendara, dan apa, kalau pokoknya dibuatin video tentang apa, tinggal komen aja, ya, next time nanti saya bikin pas pada saat berkendara, ya, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye. Nih, letaknya di sini, lebih barat, tuh, datang aja ke sini, Hyundai City Store Somo Karawaci, di sini, pas ada Hyundai Kereta, ada Santafi juga, di situ ada Stargazer, kalian mau texture juga ada banget, ini warna merah, ya, Dragon Red Pearl-nya, ya, ini warna favoritnya, guys, ini Santafi-nya yang diesel, ini Santafi-nya yang diesel, selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.